Pecah Telur Academy dirancang untuk UMKM Indonesia. Materinya komplit, harga seuprit. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau klik tombol gabung atau join yang ada di channel Pecah Telur. Metsetnya di sana, di luar, bahwasannya produk murah itu adalah produknya Cina. Nah, kalau sandal, ya itu boloni, Pak. Jadi, kita itu sandal yang mungkin di luar sana harganya puluhan ribu. Boloni hanya belasan ribu, Pak. Yang biasanya produksi sekian juta sandal dengan sekian ratus karyawan. Nah, karena benti produksi, akhirnya apa? Karyawan harus di PHK. Pak D nggak tega untuk mem-PHK itu. Jadi, dia bertahan pada waktu itu. Dia baris di produksi. Sampai kita pada waktu itu gudang nggak muat, Pak. Pabrik perbaiki semua manajemen keuang termasuk kami. Akhirnya kami diaudit, Pak, di situ. Selama 4 tahun jalan itu, kami menyisakan hutan di pabrik yang terobel itu sebesar 2,4M, Pak. Jadi, itu uang hilang sudah, Pak. Bahkan awal pabrik nggak percaya, gitu loh. Di mana barang sebanyak 2,4M ini? Karena kita hanya ngasih barang tanpa ada jaminan. Resiko, itu di saya, Pak. Ternyata banyak orang, kita anggap jujur, kita anggap amanah. Itu ternyata di dalam dunia bisnis itu tidak menjamin, Pak. Setiap bulan dari profit saya itu dipotong. Ini untuk bayar hutang semua di pabrik. Omset lagi baik-baiknya itu bisa 100 juta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Erick Irwanda, mewakili dari pabrik Sandal Boloni. Keseharian saya, saya abdi negara yang saat ini masih aktif. Berdinas di Polres Jember. Akan tetapi, ya karena kami ada amanah dari saudara untuk mewakili pabrik menjalankan market Sandal Boloni. 2015, saya nikah. Nah, kemudian suatu ketika di tahun 2016, kami silaturahmi ke rumah saudara, kakaknya ibu. Nah, di situ ternyata Pak D ini punya sebuah pabrik sandal. Ternyata di sini ini hanya khusus produksi, tidak ada penjualan atau marketing. Saya tergerak. Ini peluang sangat besar. Pabrik sandal, produksi, tapi dia tidak menjual. Nah, akhirnya saya berkeinginan. Nah, dari situlah kami discuss sama Pak D. Memang bisa tak kamu jualan sandal? Akhirnya kita trial. Pak D itu, kalau produksi itu misalnya merek A, pesan produksi merek B, pesan produksi kayak gitu ya. Pasti itu adalah yang namanya misalnya cacat produksi itu ada pasti. Akhirnya kami berawal dari situ, Pak. Kita jualan. Kita jualan produknya orang. Yang kita jual bukan produk kita sendiri, bukan produknya pabrik, tapi produknya orang yang memang itu tidak layak untuk diberikan kepada customer. Tapi, dibilang ini ada cacatnya. Tapi, reject. Tapi, rejectnya ini masih sempurna. Kita jual ke perorangan, ke teman, ke saudara, habis, ke tetangga, habis. Akhirnya ada teman yang ikut jualan. Aku pingin jualan kayak gini, kayak gini. Akhirnya habis. Pabrik yang kewalahan waktu itu. Ya, karena yang orang yang mau ikut kita, yang mau bermitra dengan kita itu banyak. Akhirnya Pak D itu mulai produksi sendiri untuk kita jual. Nah, itu sebenarnya brand Bologna itu sudah ada sebelum kami masuk. Cuman pada waktu itu nggak tahu, mungkin nggak jalan ya produknya. Akhirnya produk itu diproduksi lagi. Alhamdulillah, omset kita dari bulan ke bulan terus naik. Nah, di situ cuman ada problem. Problemnya itu apa? Merek-merk yang lain itu akhirnya menarik diri dari produksinya pabrik. Kenapa? Karena pabrik sudah muncul merek sendiri nih. Takut jadi kompetitor. Nah, akhirnya ini di sini jadi PR besar saya juga. Mau nggak mau yang biasanya pabrik ini produksinya kapasitasnya gede, karena beberapa mitra sudah nggak produksi di pabrik ini lagi. Akhirnya saya yang harus bertanggung jawab. Gimana produksi ini kapasitasnya harus gede? Nah, karena apa? Nggak mungkin Pak yang biasanya produksi sekian juta sandal, dengan sekian ratus karyawan. Nah, karena benti produksi akhirnya apa? Karyawan harus di PHK. Pak D nggak tega untuk mem-PHK itu. Jadi dia bertahan pada waktu itu. Dia baris di produksi sampai kita pada waktu itu gudang nggak muat, Pak. Karena kita memang nggak siap waktu itu. Akhirnya kami mengubah pola distribusinya. Itu grosir, Pak. Nah, kita pegang grosir supaya omsetnya gede. Tetapi tidak semudah itu, Pak. Begitu kita masuk grosir. Ini sandal apa ini? Karena brand baru ya. Ini loh brand yang sudah laku aja, yang nggak laku itu. Momennya pada waktu itu pasarnya lagi nggak bagus. Kita bangun market lagi yang lain. Akhirnya kita memakai apa? Sistem keagenan. Siapa yang mau jadi agennya boloni? Kita kasih barang, Pak. Gratis. Nggak usah bayar pada waktu itu. Yang penting mau dulu bagaimana barang yang ada di pabrik ini bisa keluar. Karena pada waktu itu sampai over, Pak. Kita nggak ada tempat. Alhamdulillah ya jalan, Pak. Brandnya terus naik, naik, naik. Karena apa? Yang jualan mulai tambah banyak, tambah banyak. Brandnya mulai naik. Dalam perjalanannya itu, dengan sistem ini, berjalannya waktu 2 tahun, Pak. Itu tidak mulus, Pak. Karena kita hanya ngasih barang tanpa ada jaminan. Resiko itu di saya, Pak. Ternyata banyak orang yang kita anggap jujur, kita anggap amanah. Itu ternyata di dalam dunia bisnis itu tidak menjamin, Pak. Sandal boloni itu fashion-nya selalu baru, Pak. Jadi modelnya itu kekinian. Tiap bulan pasti ada model baru. Orang itu tertarik dengan modelnya yang trendy, Pak. Tapi juga tidak meninggalkan, ya mohon maaf, ibu-ibu yang emak-emak itu ya kita juga sediakan. Tapi pasar kita, market kita itu lebih ke sandal kekinian. Dan terus kemudian, peminat utamanya itu, dengan model trendnya yang bagus, mengikuti perkembangan zaman, harga, Pak. Harganya sangat-sangat murah. Jadi kalau boleh dibilang, kita itu sebenarnya, mungkin orang mindset-nya di sana, di luar, bahwasannya produk murah itu adalah produknya Cina. Nah, kalau sandal, ya itu boloni, Pak. Jadi kita itu, sandal yang mungkin di luar sana, harganya puluhan ribu, boloni hanya belasan ribu, Pak. Rata-rata orang beli sandal itu karena apa, Pak? Karena, oh sandalnya sudah jelek, putus mungkin seperti itu. Tapi orang market-nya boloni, customer-nya boloni itu, beli sandal itu karena tertarik apa? Wah, ada model baru nih. Dan dia nggak pikir panjang, karena harganya murah, Pak. Jadi, mohon maaf ya, memang kalau dari segi harga murah, ya pasti kalau dibanding dengan yang bermereknya, kualitasnya, ya memang tidak sebagus itu, Pak. Tapi orang senang, Pak. Pakai tiga bulan, ya nggak rusak, sebenarnya sandal nggak rusak, cuman kan mungkin ya warna agak pudar, atau apa. Tapi orang senang, besok tiga bulan lagi, ada, rilis lagi, beli lagi, rilis lagi. Jadi, harga jual ke konsumen itu belasan ribu. Modifikasi modalnya jauh lebih bagus dari sandal yang Ori, gitu loh, Pak. Nah, misalnya yang Ori harganya 35, merek A, itu kita paling cuman harga 17 ribu, 20 ribu, segitu, Pak. Kita modifikasi lebih keren. Nah, maksudnya kita nyontoh atau modifikasi sama, itu bukan Bologna, Pak. Kalau Bologna itu selalu modifikasinya harus lebih keren dari produk sebelumnya, seperti itu. Pada waktu itu masih ingat, pabrik punya lima mesin. Karena beberapa mitranya itu keluar, pabrik baru jalan dua mesin waktu itu. Ya, kita harus berpikir, gitu kan. Akhirnya kita titipkan, barang itu kita titipkan, siapa yang mau jualan seperti itu. Akhirnya apa? Orang yang kita amanai itu, orang nggak bayar. Ya, kita laporan ke pabrik. Uang saya macet di sini, sekian puluh juta. Uang saya macet lagi di sini, sekian puluh juta. Akhirnya tahun 2019, Bologna ini naik down. Produk kita sudah dikenal di luar. Kita sudah punya customer yang tetap. Pabrik ini mengubah sistem. Bahwasannya kita nggak perlu lagi menitipkan atau menghutangkan barang. Termasuk pabrik ke saya. Pabrik sudah tidak memberikan hutang ke kami. Pabrik perbaiki semua manajemen keuang, termasuk kami. Akhirnya kami diaudit lah, Pak, di situ. Selama 4 tahun jalan itu, kami menyisakan hutang di pabrik yang terobel itu sebesar 2,4 M, Pak. Jadi itu uang hilang sudah, Pak. Bahkan awal pabrik nggak percaya gitu loh. Di mana barang sebanyak 2,4 M ini? Akhirnya kita jelaskan satu persatu. Macet di ini sekian, macet di ini sekian. Macetnya itu gini, karena mereka satu, orangnya nggak jujur. Jadi uang itu barang sudah kejual, tapi uang kepakai. Ada dia yang memang sebenarnya agen kita jujur, Pak. Tapi dia terlalu tergesa-gesa. Akhirnya dia punya 10 salesman. 10 salesman ini, ya mungkin namanya nggak gede, Pak. Satu sales 5 juta gitu kan. Akhirnya dibawa kabur. Orangnya keluar Jawa, orangnya kemana. Akhirnya kalau 4 orang yang terobel, 5 juta. Sudah berapa, Pak? 20 juta. Kayak gitu. Akhirnya 2019, itu kita diaudit. Diaudit ketemulah 2,4. Keuangan pabrik yang macet ada di saya. Nah, tapi tetap. Akhirnya karena apa ya, 2019 market kita jalan. Akhirnya kita selesaikan di pabrik. Setiap bulan dari profit saya itu dipotong. Lalu sini untuk bayar hutang semua di pabrik. Omset lagi baik-baiknya itu bisa 100 juta, Pak. Itu harapan saya waktu itu, ini 2 tahun selesai. Namanya market ya, naik turun, naik turun. Alhamdulillah bisa terselesaikan. 2,4 insya Allah mungkin pertengahan ini sudah bisa selesai. Sudah tinggal 280, Pak. Amanah yang 2,4 di pabrik itu selesai. Tapi untuk operasional mengembangkan market, nah, di belakang kita pabrik, Pak. Kita harus kekuatan besar ya. Ya, kita harus punya 4 armada. Karena kan kita covernya, Pak. Bukan satu kota, Pak. Kita covernya seluruh Indonesia. Tapi kita pada waktu itu, kita hanya baru fokus di Jawa Timur. Jadi kita ada mitra di Malang, kita ada mitra di Tulungagung, ada mitra di Majiun. Dan semua ini orang-orang yang bertahan sisa dari 2,4 tadi. Yang bener-bener sampai saat ini orangnya amanah. Makanya, Pak ini butuh pikepa untuk distribusi. Orang-orang kami berangkat mengembangkan market. Itu mulai dari nol, Pak. Ilmu nol. Tapi mau dulu deh. Akhirnya, berkembang itu kita support, Pak. Kita support armada untuk meningkatkan omset. Saya bisa besar seperti ini karena mitra-mitra itu tadi, Pak. Kadang banyak yang bertanya, gimana ngatur waktunya? Yang bekerja adalah sistem. Tapi sistem ini, kita peroleh kalau kita sudah benar-benar kita menjalani, Pak. Karena saya berproses di marketing sandal ini mulai dari jualan one by one ke orang langsung, Pak. Jualan naik lagi, saya jualnya ke agen sandal. Saya naik lagi jualnya ke grocery. Jadi, apa yang dirasakan orang-orang yang dibawa, saya bisa menjadi mentornya mereka. Problemnya mereka pasti sudah pernah saya alami. Pak, pasarnya sepi. Pak, aku kok selalu ditolak di toko. Kenapa ya? Terus grocery yang nakal, bayarnya molor-molor itu kayak apa. Nah, itu sudah kita rasakan semua. Jadi, problem-problem yang dialami teman-teman ini bisa kami sharingkan. Insya Allah selesai semua masalahnya, Pak. Kebetulan, saya ini saat ini belajar di pengusaha muslim, ya. Jadi, sistem investor yang saya lakukan itu, kalau saat ini saya sudah punya ilmu, itu kurang tepat, Pak. Iya, salah, Pak. Orang akan tertarik pada waktu itu, saya nge-deal sama investor, saya tunjukkan, Pak, market saya, kekuatan saya, saya cerita apa adanya bahwasannya, saya saat ini nggak ada profit, tapi ini usaha saya jalan. Banyaklah untuk menarik investor, benar-benar usaha kami memang besar, gitu loh. Saya tunjukkan mutasi rekening, terus kemudian ini orang-orang kami yang transfer sekian puluh juta, sekian ratus juta transfer, gitu kan, Pak. Nah, dari situ orang tertarik. Tertariknya satu apa? Investor kami, kita buatkan perjanjian, di perjanjian itu bermaterai, Bapak, kalau saya nakal, saya komplain, nah, Bapak tinggal lapor aja ke propam, gitu loh. Pasti saya akan diberhentikan dari polisi. Saya lebih baik, saya bertahan dari jadi polisi, Pak. Dengan polisi inilah, Pak, saya bisa dipercaya banyak orang untuk mengembangkan market, Pak. Mungkin saya nggak dipercaya oleh sendal, Pak, tapi dengan saya ini jadi polisi, itu saya lebih dipercaya orang, Pak. Plus minusnya pakai investor ya, pada waktu itu, investor kami itu kita kasih profit tetap. Jadi, misalnya, mau invest 100 juta, kita kasih profit tetap dari 3 juta. Jadi, saya rata-rata pada waktu itu, ngasih profit itu 3%, Pak. 3% dengan kontrak perjanjian 1-6 bulan. Plusnya, kita dapat uang cepat. Plusnya, buat investor, dia itu anggap seperti debus itu, Pak. Dia tidur, dia kayak gini, dan sebagainya, tetap uangnya ngalir. 3 juta itu ngalir. Omset kami naik beberapa kali lipat pun, keuntungan bagi saya, kasihnya 3 juta. Harusnya, ketika profit kita naik nih, dia harusnya dengan modal 100 juta, dia harusnya dapat, Pak, 10 juta, Pak. Tapi, karena kita sudah kesepakatan di awal seperti itu, akhirnya ya tetap profitnya itu segitu, Pak. Nah, tapi, Pak, di saat saya kondisi pasar lesu, gitu ya, jadi, misalnya, keuntungan kami, bulan itu cuma tembus di 5%, ya. Jadi, investor ini yang nggak kerja, yang nggak apa, dia dapat lebih gede, dia 3%-nya 2%, Pak. Nah, itu tapi, plus minusnya di sana, kurang bagus, Pak. Itu kami sudah menyiapkan beberapa skema, bagaimana seseorang yang punya modal ini, punya jaminan aman, tapi, profitnya itu, ini secara adil. Islam mengajarkan itu seperti itu ternyata, Pak. Contoh, saat ini, kami kan jual produk Boloni, Pak. Apa yang diproduksi pabrik sandal Boloni, itu kita jual. Investor ini bisa masuk, dia bisa produksi, Pak. Tanpa brand Boloni bisa. Jadi, investor ini produksi di tempat kami, tapi nanti tim marketing kami yang jualan. Ketika misal, contoh nih, kalau saya jual Boloni, itu saya misalnya dari pabrik, harganya dapat harga Rp 9.500. Kalau merek lain, brand Boloni, itu harganya jauh lebih murah. Karena, untuk brand ini kan mahal, Pak. Karena kalau Boloni kan sudah, marketnya sudah tertata. Nah, dengan adanya investor baru masuk, produksi baru, merek lain, nah, itu akan menambah kapasitas produksi bagi pabrik. Tidak mengganggu market Boloni yang sudah ada. Kami pada waktu itu menjaga, di investor itu, supaya apa? Saya nggak pingin merugikan investor, gitu loh, Pak. Justru dengan saya merugikan saya diri sendiri, justru di sini lah nggak berkembangnya, Pak. Akhirnya jadi beban. Pernah di tahun berapa itu, profit turun, 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 turun terus, akhirnya kita beban di investor itu tambah gede, Pak. Sebenarnya kalau kita pakai sistem syariah, kita menjalankan itu, Pak, ya mungkin di bulan ini kita kalah, kalah, tapi kalau kita ngitungnya ternyata itu, kita ngitungnya itu satu tahun, Pak. Selama ini kita ngitungnya bisnis itu, saya sama investor itu ngitungnya per bulan. Sedangkan market itu naik turun. Contoh di bulan momen Ramadan, itu pasti rame, Pak, marketnya. Nah, harusnya investor itu dapat empat kali lipat dari hasil yang sebelumnya, dia cuma dapat satu. Nah, mungkin kan empat kali lipat ini bisa nutup bulan-bulan yang sebelumnya profitnya kecil. Dan sepertinya seperti saya ketika momen profitnya, marketnya lesu, gitu kan, saya nggak beban harus mengeluarkan ngambil modal saya untuk ibaratnya nombloi lah, Pak. Nah, nombloi ini ya, investor-investor tadi. Proses di market, proses di penataan finansial, itu luar biasa. Jadi, satu sama lain ini saling terkait, gitu loh. Belum lagi SDM, dan sebagainya, Pak. Pernulah kita seorang mentor itu perlu guru itu, makanya, apa ya, jasanya seorang guru itu luar biasa sebenarnya, Pak. Di dunia bisnis, ya, bukan. Ya, mungkin kalau guru kita sekolah, ya, sudah kita rasakan, kok. Oh, ya, dulu ngajari kita, bisa membaca, kita bisa menghitung. Apalagi di guru bisnis, Pak. Ini kaitannya dengan untung rugi, Pak, gitu loh. Kalau guru kita dulu pernah rugi, pasti dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang rugi. Jadi, kalau di kami itu, saya ikhlas mengajari teman-teman, pasti larinya, ya boleh lah, ini ilmu ini dipakai di produk lain, nggak apa-apa. Paling nggak saya jadi wasilah rejeki. Dan yang nomor dua, siapa tahu mereka ini memang pingin partnernya dengan kita. Kalau dia itu omsetnya bagus, dia bisa bekerja dengan bagus, kenapa harus ilmu ini kita tutupi? Kita berikan semuanya. Kalau dia omsetnya bagus, income-nya dia bagus, pasti saya dapat income-nya bagus juga lah. Kalau secara aturan, itu kalau selama kami jadi polisi, bawahnya polisi itu tidak boleh berbisnis, Pak. Karena takut mengganggu tugas pokoknya. Jadi, kita misalnya, contoh saya jam kerja mulai jam 8 pagi, sampai jam 3 sore. Akhirnya kita ngurusi bisnis, bisa jadi 1 jam kita harus ketemu ke mitra, harus kita melayani telepon, dan sebagainya. Nah, itu yang dikhawatirkan pimpinan-pimpinan Polri. Mungkin seperti itu, akhirnya polisi nggak boleh berbisnis. Tetapi, ini akhir-akhir ini ada, Pak. Jadi, undang ini, peraturan, bahwasannya, anggota yang punya bisnis itu didatakan, Pak. Berarti ini mungkin ada, mulai ada regulasi. Apa ya? Bahwasannya mungkin dilihat, oh, polisi di luar itu banyak yang punya bisnis. Ya, mungkin tinggal sistem, Pak. Sistemnya, bagaimana caranya polisi itu menjalankan bisnis, tetapi tidak mengganggu kinerjanya. Justru, dengan bisnis ini, malah support kinerjanya, Pak. Nah, ternyata kita juga belajar dari pengusaha besar. Coba kita lihat, pengusaha yang sudah memang benar-benar besar, apakah dia turun, Pak, untuk menjalankan bisnisnya itu? Tidak. Padahal, kan, dia sudah punya direktur, dia juga punya kepala, bagian apa, kepala-bagian yang menghandle bisnisnya. Tapi, tidak mungkin, itu pasti berproses, Pak. Tidak ujuk-ujuk, dia mungkin punya direktur, punya ini, tidak. Pasti dia sudah punya ilmunya, Pak. Dia hanya kontrol saja. Sama dengan kita, Pak. Saya dulu, Sabtu, Minggu, kosong, itu saya jualan. Seperti itu. Akhirnya, makanya, kenapa kok saya itu pakai kawan-kawan itu? Karena saya menjalankan sistem, Pak. Tidak harus saya, karena seberapa besar kekuatannya Benny itu untuk bekerja. Justru dengan ini, kita itu harus keterkaitan. Bagi kami, feel abdi negara atau polisi, itu wajib punya bisnis, Pak. Tapi dengan caratan, wajib punya bisnis, tidak mengganggu kinerja, justru catatan tambahan yang plus. Harus malah mendukung, Pak. Mendukung kinerjanya Polri. Contoh, Pak. Kita di masyarakat, ya kita bersedekat, kita berbagi, kita bisa merekrut yang biasanya di situ, anak-anak itu minum, nggak punya lapangan pekerjaan. Kita fasilitasi, kita buka. Ini loh, dimodali, Pak, polisi. Nah, itu justru kan menambah citra Polri jadi naik, Pak. Membantu yang biasanya orang-orang itu nakal jadi kriminal, akhirnya kan membantu, Pak. Nah, apa ya? Ayo kita pikirkan bagaimana caranya kita itu berbisnis, bisa mendukung kinerjanya Polri. Kalau kita itu polisi, oh jelas kantornya di sini. Nah, itu berarti orang lebih, ini ya Pak, lebih trust yang mungkin dia bisa menggali informasi. Kayak misal contoh, kami punya customer di luar Jawa yang sampai saat ini, belum pernah ketemu kami, dan mungkin ya baru kali ini, mungkin melalui video ini, customer-customer baru tahu muka kami. Contoh, kami punya customer di ruteng NTT sana, Pak. Itu yang telpon, itu polisi sana, Pak. Bang, letting tahun berapa, angkatan berapa, kayak gini, kayak gini. Akhirnya, itu dari situ, oh ya, ini Pak Polisinya baik-baik, dan sebagainya. Karena kan, ya nggak, mohon maaf, nggak semua Pak Polisi baik kan, kayak gitu. Tapi kan, lebih mudah mengakses informasi tentang personal di salah satu intansi itu lebih mudah. Ya, mungkin ya, sudah banyak ya di sosial media, itu, satu, dua orang yang merusak citra polisi, akhirnya, image-nya polisi itu jelek. Tapi, Alhamdulillah, sekarang sudah banyak video-video viral ya, yang di YouTube itu, yang mengangkat polisi baik. Ya, contohnya Pak Pur, itu kan sudah, ini jargonnya ada, apa, belajar baik ya, polisi baik ya, itu kan seperti itu. Nama polisi yang di-blow up itu lebih, ini ya, lebih viral. karena itu, polisi itu berarti kan, ini ya, punya nilai lebih di masyarakat. Padahal, masalahnya sama, mungkin nipu, atau mungkin ada polisi yang asusila, atau apa, itu, tapi lebih menarik polisi, karena polisi ini menyangkut banyak orang, gitu loh, banyak orang, atau mungkin dia, di kelompoknya, di lingkungan sekitarnya itu, jauh lebih punya nilai, dibandingkan intansi-intansi yang lain, seperti itu Pak. Contoh Pak Babin lah Pak, Pak Babin itu, kalau memang, beliau-beliau ini bukan orang baik, ya tidak mungkin Pak, pasti sudah diganti, sama pimpinan kita, pasti diganti, karena kan, Babin ini, apa ya, polisi yang menaungi, dalam satu desa Pak, dari sekian ribu masyarakat, kalau polisi ini jelek, pasti kan, menyakiti beberapa masyarakat Pak, pasti dibutuhkan Pak, nah itu sih, makanya, lebih banyak polisi yang baik Pak, dibandingkan yang buruk, gitu loh. Sebenarnya, kami dari gaji polisi, terus dari gaji istri, udah cukup kan, gitu loh, Ternyata itu, kita itu senang Pak, menjadi wasilah rezekinya orang, gitu loh, jadi kita itu, menghidupi banyak orang, dengan kita berbisnis itu, orang itu bisa bekerja, nafkahnya itu, kita menjadi wasilah, jadi Allah itu, memberikan rezeki itu, melalui bisnis ini Pak, sebenarnya kami besar itu, sebenarnya saling memanfaat Pak, jadi, apa ya, orang-orang yang kita bimbing itu, punya profit, ya kami kebagian profitnya, sebenarnya kami numpang Pak, profitnya ke mereka, gitu loh, tapi mereka ini, kebanyakan bilang, bahwasannya mereka itu, hidup itu gara-gara saya, gitu loh, karena diajari saya, karena dibimbing saya, sehingga dia punya penghasilan, kalau kami, sampaikan, sebenarnya kami Pak, yang numpang ke situ, makanya para pengusaha-pengusaha besar itu, wajib itu, jakat itu dikeluarkan wajib, kenapa, kalau nggak ada mereka itu, nggak mungkin dapat profit segitu banyaknya Pak, mitra-mitra Sandal Boloni, yang ada di Indonesia, kami ucapkan terima kasih banyak, sudah selama ini support kami, sebenarnya bukan pabrik ya, yang support mitra-mitra Boloni, tapi saling mutualisme ya, jadi kami bener-bener disupport, beliau-beliau yang ada, mitra-mitra kami yang ada di Ular Jawa, ini udah maksimal jualan, gitu, kami belum bisa sempat turun, yang mungkin ke NTT, yang mungkin ke Kalimantan, saat ini banyak, di sosmed, di online itu, yang memanfaatkan momen, menipu, makanya kami hadir di sini, gitu loh, kami polisi, insya Allah, supaya yang niatnya baik, ingin berusaha, berwira-usaha, justru malah dapat musibah, gitu loh, jadi banyak yang mengatasnamakan, kami dari pabrik Sandal Boloni, karena itu apa, copywriting dari, konten-konten kita, yang ada di Facebook, nah makanya kan, kami punya di Facebook itu, ketik aja, Sandal Boloni Indonesia, maka akan masuk di grupnya, Sandal Boloni, dan semuanya itu, kami posting di sana, jadi kalau memang, kawan-kawan mohon maaf, bukan kami tidak mau melayani ya, karena ada etika, dari pabrik itu, bahwasannya, tidak semua customer itu, bisa langsung akses pabrik, kami melayani, customer, ketika di area itu, memang kita belum ada distributor, tapi kalau memang di situ, sudah ada distributor, kami tidak bisa melayani, karena apa, kami sudah ada kepanjang, tangan kami yang di situ, insya Allah, distributor kami akan memberikan yang terbaik, belum tentu ya, langsung akses dari pabriknya, dengan harga yang murah, bisa jualan maksimal, belum tentu, pengalaman kami dulu, bahwasannya kami langsung, punya dari harga pabrik, kita punya support, yang terbaik dari pabrik, tapi karena kita, tidak punya ilmunya, yang nomor satu adalah pengalaman, pengalaman ilmunya, dan terus kemudian, kita menyiapkan marketnya, seperti apa, strateginya seperti apa, itu yang paling penting, justru mungkin dengan, kawan-kawan ini, ngambilnya ke distributor ya, distributor itu lebih maksimal, bimbing, jadi jangan ego ya, jangan ego, saya harus tembus pabriknya, nah kecuali memang, di daerah-daerah tertentu, kami belum ada, nah itu boleh, contoh, di Sumatera, itu kami belum ada distributor besar, meskipun hanya order kecil, kami layani ya Pak, itu sebagai bentuk pelayanan kami, Jawa Tengah, hari ini, detik ini, Bapak Ibu punya uang ratusan juta, kami siap Pak, kami bisa jualan, kami tidak bisa, karena di sana Pak, market kami sudah terbentuk, kayak misalnya di Jember, Pak aku mau ini Pak siap uang, 100 juta, mau jadi distributor, tidak bisa Pak, jadi kami memang, benar-benar selektif, untuk memilih mitra, ya itu pesan kami, sekali lagi, hati-hati, bagi yang mengatasnamakan, pabrik Boloni ya, terutama pabrik Boloni, jadi pabrik Boloni, hanya satu titik di sini, di Surabaya, kami tidak ada, tempat lain ya, kalau di tempat yang lain, itu distributor, dan nanti mungkin, bisa kontak kami langsung, itu benar-benar distributor kami, atau bukan, kami tujuannya, niatnya jadi wasilah, jangan jadi kami, akhirnya jadi masalah, gitu ya, gara-gara Boloni, kita tidak ingin seperti itu Pak, jadi insya Allah, mungkin, ke depan kami juga, baru nanti, tidak tahu berapa bulan lagi, kita ada buka gudang, di Jakarta, nah itu mungkin, nanti kita, share secara resmi, jadi benar-benar, kita terbuka, tapi kami sampaikan juga, jangan khawatir, untuk, market kalian akan, dikuasai pabrik langsung, tidak, kita jaga komitmen itu, justru kami, dengan adanya video ini, kami ingin support, distributor-distributor kami, yang ada, di seluruh Nusantara, ya mungkin nanti, beberapa, orang yang akan memulai bisnis, nah itu nanti, bisa kami arahkan ke distributor, terima kasih, saya mewakili manajemen, pabrik Sandal Boloni, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum. справaatus Terima kasih.